Intro Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Papua, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua-Paret Daya. Guna mempersiapkan pembentukan FKPT tersebut, BNPT melalui Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi melakukan rangkaian audiensi dengan unsur Forkopimda Provinsi Papua-Paret Daya pada 24 hingga 27 September 2024. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maicente N.E. Rudi Widodo menyatakan bahwa pembentukan FKPT Papua-Paret Daya perlu dilakukan. Sebagai mitra strategis BNPT, FKPT berfungsi sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam menjalankan berbagai program pencegahan terorisme di daerah. Kita selalu terhormati kepada para korpom pindah, pada Padang Reng, kemudian Kapolres, Gubernur, Papua-Paret Daya, dan juga penyandari kesempatan polnya dan beberapa komponen lainnya. dalam rangka mempersiapkan untuk pembentukan komunikasi penjagaan tersebut di wilayah Provinsi Papua-Paret Daya. FKPT merupakan intrastrategis BNPT yang memperlakukan tugas-tugas di lapangan dalam mengeluarkan bidang pencegahan yang melibuti kesempatan kegahan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Pembentukan FKPT Papua-Paret Daya tersebut mendapat dukungan penuh dari para unsur for kopimda. Salah satunya adalah Danrem 181 PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono. Jadi, dengan adanya yang nanti akan dibentuknya RKPT di wilayah Provinsi Papua-Paret Daya ini, saya yakin ini bisa untuk mencegah adanya yang disampaikan oleh Bapak Dukudi, itu bisa mencegah radikalisasi ataupun adanya terorisme di wilayah Papua-Paret Daya. Ini sangat penting, sehingga nanti kita komunikasi dengan for kopimda, siapa-siapa orang-orang yang akan ditunjuk sebagai yang masih dalam organisasi FKPT. Selain melakukan rangkaian audiensi dengan for kopimda, dalam mempersiapkan pembentukan FKPT Papua-Paret Daya ini, BNPT juga menggelar kegiatan fokus grup diskusen dengan melibatkan unsur masyarakat setempat dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan pratinjol terkait pembentukan FKPT Papua-Paret Daya. Sampai jumpa di video selanjutnya.